Kita beralih ke informasi lain, saudara ziara kemakam Sheikh Abdullah Raki dan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi tradisi rutin memperingati Hari Amal Pakti ke-78. Hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa kedua tokoh ulama sebagai penyebar agama Islam di Provinsi Sulawesi Tengah. Universitas Islam Negeri Datukarama Palu menggelar apel dalam rangka Hari Amal Bakti ke-78 tahun Kementerian Agama yang dipimpin langsung oleh Rektor Uwin Datukarama Palu Profesor Lukman Estahir MAG dan diikuti oleh seluruh sivitas Akademika Uwin Datukarama Palu. Apel pada peringatan Hab ke-78 tahun ini diharapkan menjadi momentum tepat untuk membangun semangat dalam meningkatkan pelayanan dan juga pengabdian sebagai bentuk cita dari Kementerian Agama. Setelah pelaksanaan apel, Rektor bersama seluruh sivitas Akademik Uwin Datukarama Palu melaksanakan ziarah kemakam ulama Sulawesi Tengah yang merupakan agenda rutin setiap tahunnya untuk mengenang jasa para ulama dan pahlawan yang telah mendarmabaktikan hidupnya bagi kejayaan dan kemerdekaan negara, terlebih dalam penyebaran agama Islam di wilayah Sulawesi Tengah. Ziarah makam ulama dua tokoh tersebut ialah Sheikh Abdullah Raki atau yang dikenal dengan sebutan Datukarama serta kemakam Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Sis Al-Jufri yang merupakan pendiri Al-Herat. Ziarah kemakam dua tokoh ulama ini berlangsung hikmat diikuti dengan pembacaan doa. Inilah apresiasi dari Uwin Datukarama Palu kepada dua pencetus lahirnya Islam di Sulawesi Tengah Abdullah Raki yang kemudian dikenal oleh masyarakat di Indonesia itu dengan isilah Datukarama dan Syed Idrus bin Salim Al-Jufri. Dua tokoh ini yang kemudian menjadi cikal bakal dari gagasan pikiran dan fatwa-fatwa mereka sehingga Kementerian Agama itu terlahir. Seperti itu. Jadi makanya setiap hari amal bakti Kementerian Agama pasti kita akan datangi tokoh-tokoh yang berjasa terhadap bangsa ini. Setelah kegiatan apel itu kami berkunjung ke makam Datukarama dan Guru Tua seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor Uwin Datukarama Palu tadi. Nah oleh karena itu semua rangkaian kegiatan ini sebagai upaya Uwin Datukarama Palu untuk mendekatkan kampus dengan masyarakat begitu ya Pak Rektor. Dan tujuan utamanya sebenarnya adalah memperkuat dimensi spiritualitas religius di lingkungan spiritualitas akademika juga dimensi sosial. Sehingga ini kita membangun keseimbangan antara dua hal itu. Diharapkan melalui ziarah ke makam dua tokoh ulama ini pada peringatan hari amal bakti ke-78 Kementerian Agama peran yang dapat kita ambil adalah hikmah atas dedikasi, pengorbanan, dan semangat perjuangan yang telah ditunjukkan para pahlawan untuk Indonesia dan untuk Sulawesi Tengah. Tim Liputan TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.